Pemirsa sudah satu bulan kasus penemuan mayat di Jambi Kecil, Boroh Jambi dianggap tidak ada kejelasan, membuat pihak keluarga melapor ke Polda Jambi. Keluarga berharap polisi dapat mengungkap kasus ini dengan jelas. Kasus penemuan mayat pada 11 Agustus 2024 di Kelurahan Jambi Kecil, Kejabatan Marosobo, Kabupaten Boroh Jambi, bernama Rohana belum juga terungkap. Indrawinata Kepodakan Rohana melaporkan peristiwa yang menurutnya janggal itu ke Polda Jambi. Pada Senin sore 26 Agustus 2024, didampingi kuasa hukumnya, Indrawinata membuat laporan pegaduan terkait tindak kekerasan pembunuhan terhadap keluarganya. Hal ini dilakukan karena merasa ada yang janggal saat korban ditemukan, serta barang berharga seperti emas yang digunakan, sudah tidak ada lagi di tubuh korban. Tujuan kami di sini untuk pembunuhan laporan, pembunuhan, dengan tidak kekerasan, pembunuhan, pembunuhan, makbuah saya, yang kemarin kronologinya hilang di tanggal 9 Agustus, kemudian ditemukan mayat dalam keadaan meninggal, dengan perhiasan hilang dan ditasang untuk perginya juga jauh, sekitar 4 kilo dari rumah. Nah, hari ini kami mumpat laporan ke Polda Jampi. Dengan laporan pegaduan tersebut ke Polda Jampi, keluarga korban berharap kasus kematian yang dianggap janggal ini dapat terungkap dengan jelas, sehingga keluarga bisa merasa puas dengan hansir yang diterima nantinya. Sementara itu, kasus hukum Sam Unmuklis menyebut, saat ini berkas laporan pegaduan atas peristiwa penemuan mayat sudah diterima Polda, dan pihaknya tinggal menunggu panggilan kembali dari penyidik. Diria juga berharap kasus ini dapat segera pendebukan titik terang, sehingga tidak menjadi bayang-bayang bagi pihak keluarga. Di dalam proses laporan pengaduan ini, saya sebagai puas hukum dari Bapak Indah, menampingi membuat laporan pengaduan pada hari ini. Kadi sudah masuk berkasnya, tinggal nanti panggilan saja lagi dari penyidik. Mudah-mudahan proses ke depannya segera dianggapin, kami berharap seperti itu.